Karena ini Arjuna sudah menyiapkan panahnya dan Kresno mungkin Prabu Kresno yang sebagai kusir sudah menyiapkan kereta kentalnya untuk berbaru untuk hidup dan nanti musuhnya biarkan sedara sendiri Kresno itu dalam bayangan dan korena darah berapa bisa liwai jadi nanti musuhnya arah panah itu penggalkan kepala Keterangan beberapa, ini bisa bisa dibuat memiliki dunia yang kami akan menyelamatkan Kterangan bersama khusus, maka tolong' dari Kresno Sinoya jawab adalah efek humong orang dina Ramalon jadi jadi sudah judul di Jawa bersama-sama di Jawa dan Jawa jadi separuh bahkan sekarang tidak ada separuh dan nantinya ada mayat-mayat tergeletak di mana-mana itulah ibarat Jawa itu tergeletak di mana-mana padahal Jawa itu kan luas luas sekali padahal Jawa yang punya hak salah walaupun tidak sampai kita mendapatkan untuk bergeduh atau tinggal padahal banyak yang dipinggirkan di mana-mana ini kan karena itu tadi jadi ramah-ramah sudah kita lewati semua jadi kita harus diadilah tapi ini tidak boleh dengan apapun tidak bisa saling menalahkan siapapun karena ini ada bergantian jaman atau bergantian kiamat bergantian jaman atau bergantian kiamat dan nanti akan terjadi bangkitnya malah capet kedua bangkitnya malah capet kedua berada di perasaan mungkin jawa-jawa kecawan malah capet orang dulur yang bangkit dari timur jadi sudah dilihat sedikit-sedikit sinar dari timur itu terbangkitan masa pahit kedua adalah ini nanti menggunakan persepsi karena kita akan dilihat dari situasi sekarang mungkin kalau dilihat atur alam mungkin ini juga patung kita di mana-mana dan memasuki satu wilayah lain mungkin ada izin tapi ini peraturan tapi dulu sedang berhasil izin ini sudah agak kelihatan sedikit-sedikit mari kita pahami mari terjadilah apa yang terjadi itu sudah kendak Allah sebuah peran wadalah atau kristi tak mau puasa kita habus bisa ikos segalanya makanya kita harus mencari anak-anak muda itu anak-anak generasi-generasi itulah penerus jadi jangan kiranya itu langsung diacari diacari dulu di tutupan dulu dalam di libur di libur langsung keutamaan kebaikan langsung nanti diisi dengan ritual-ritual keprihatinan baru nanti diisi dengan kenurakan-kenurakan jadi jadi satria satria yang pemberani dan jujur atau pemimpin-pemimpin yang sejati kita harus membentuk mundus seperti itu jadi jadi tidak hanya dari kalau sejarah kalau mungkin di sana di buku di mana-mana sudah tahu tapi ajaran budi luhur harus kita tanamkan di generasi-generasi kita budi luhur langsung diisi dengan keteman kebaikan lagi dengan ritual-ritual keprihatinan langsung menjadi sadra dan nanti akan menjadi sadra-sadra yang dinamakan akhirnya tasawuf-tasawuf siapa tasawuf siapa nanti kalau langsung nanti anak-anak muda nanti datang langsung di keilmuan 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 mungkin goncang goncang siwanya tidak seperti ini tanda-tanda kebangkitan majabaya terdua bukan berarti kerajaan berarti jawabkan bangkit dari arah timur majabaya acaranya ini harus ada di pas padahal naik semua sebah dengatnya kita tak boleh bersaingan atau kita saling ejek gak usah orang jawa di ejek apapun diam aja karena orang jawa itu sejatinya sudah diam-diam dari dulu diam kesakiran orang jawa adalah diam tapi mencermati atau menghayati semua keadaan dihadapi dengan sabar dengan sabar dan mengalah yang utamkan anak karena generasi muda harus dengan kudiluhuran masalah keilmuan kalau kita kembara-kembara misalkan dari ajaran tubuh atau apa atau dari itu dari tubuh dalam toko-toko bukuan anak muda sudah beli sejarah atau provokasi yang kudiluhurnya ini harus digunakan diacarkan pada generasi generasi muda contohnya berdiluhur apa contohnya berdiluhur nanti kebaikannya kebaikannya berdua berdua nanti diatlin dalam menerima keilmuan keiman nanti kalau sudah itu mudah masuk mudah diperlajar dan nanti kalau mendapatkan itu akan menjadi satria satra yang jujur karena ini arjunya sudah menyiapkan panahnya dan kresno mungkin pelaku kresno yang sebagai usir sudah menyiapkan kereta kendraannya waktu berbaru untuk itu dan nanti musuhnya dia akan saudara sendiri di dalam pewayangan dan kurang nanti arah panah itu penggalkan kepala adip 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 saudaranya ini sudah 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 detik-detik arah di dalam saudara ini tapi perangnya perang zaman sekarang mungkin ya inilah perang kekala musuh perang kekala musuhnya paling apa maksudnya misalkan ada juga ada salah ini aturan ini di langkah diukum satu tahun tapi mengapa yang di penjara dikeluarkan aneh juga waktu dikeluarkan malah maling ya malah ini kalau melanggar malah penjara satu tahun hari ini dikeluarkan besok masuk penjara lagi mas ya itu anehnya ini makanya sekarang itu aneh ya gak aneh memang jamannya kita itu apalah kita yang dinyanyikan kabar tadi kan itu bekal-bekal kematian kiamat kematian amal 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 kan itu toh padahal bekal kematian apa kan gak mengerti carilah bekal untuk mati cobalah cari bekal itu apa gak mengerti bekal itu ikhlas carilah ikhlas kalau sudah ketemu produksi mencari ikhlas kok itu aja bekal itu bekal mati ikhlas bekal mati yang kita bawah akan kita tinggal yang ditinggal akan kita bawa contoh ajalah bekarno itu yang dibawa yang ditinggal yang ditinggal yang ditinggal yang ditinggal yang ditinggal yang ditinggal sebenarnya kan jasad warga dan namanya sudah mati tapi namanya sudah tinggal yang dibawa mah ditinggal sampai hingga seperti hidup itu ya kalau dibilang bisa nabi kalau nabi islam kan nabi muhammad terbatas jauh terakhir ada 124.000 nabi itu nabi islam itu nabi muhammad kalau nabinya jadi yakinan sendiri nabi itu nabi itu makanya kalau ada orang beragama misalkan menghabarkan beragama itu justru yang kapur itu kembali ke dirinya sendiri apalagi orang memusyrikan adat istiadat jawa ada jawa istiadat jawa musik itu musik musik itu sudah kelihatannya manusia mungkin bukan manusia karena kan budaya jawa itu kan kunci ya dasar itu kan sejarah sejarah jawa itu dasar jadi harus juga jangan dilupakan secara budaya itu kunci jawa kalau sampai lepas kunci kan sudah budaya jawa makanya sekarang itu sudah janggih padahal jalur ini jalur ini karena perbicara dari ini keterdasan kebanyakan orang itu keilmuan diberikan apakah orang itu setelah melakukan itu akan tercapai budayanya orang yang meminta itu kan sedangkan yang bicara mungkin belum pernah melakukan karena kemungkinan tinggi dalam bicaranya dalam ilmu semuanya atau juga orang yang bilang itu menjual ayat juga namanya menjual ayat itu atau buku ditulis itu namanya ayat menjual ayat akhirnya bukunya terjual itu menjual ayat tapi kalau yang namanya yang ngomong dimana dibangun itu menjual menjual penyanyi dibayar itu jadi nyanyi dibayar itu makanya namanya pengajian atau dimanapun tempat biarpun di sawah di pasar atau di atas genteng yang penting isi kajiannya si pengajiannya itu kadang kita melihat serarang itu yang didatangi kan bukan isinya kadang orangnya kadang lucunya kadang pantainya kadang galilnya kadang enggak setelah lepas kita pulang lupa karena lucunya karena pantainya karena pelawakannya kan gitu makanya salah kaprah ayat tempatan dalam ayatnya mbak ini jawa mbak mantan terlaca silah ikuntur ini masih terikun enggak ya mukal enggak ada itu itu aja sudah tapi pake kontrol miber itu sudah tibat mencari bayangan kita sendiri bayangan sendiri itu boleh ada kelapa aneh kontrol miber enggak ada enggak makanya ada pepatah misalkan orang jawa dulu sehingga mbak lagi sehingga utang nyawur sing milih balik sing kaya nganggu sing utang nyawur sing silih balik ngasih tang budu pertin orang jawa bilang budu pertin kaya bedo balik na sing ini pinjaman 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 bukan pakaian jawa itu kembalikan lagi sehingga nganggu sehingga jawa nganggu jawa ya yaitu orang orang dulu itu pas ini sudah berjalan semuanya ramah ramah jawa ini nantinya dari saya mungkin mungkin sampai paris nambung gumbung ini dari saya apa itu mbak artinya mbak mungkin ada senambung gumbung senambung gumbung ini itu ada sesuatu nantri arahan terjadi itu tentraman anak jawa akan seperti itu mulih jadi ini jawa sejati yang akhirnya tentram ayim ke toko rahaja jawa itu ya ini lah ada kebangitan majabah kedua tapi bukan berarti kerajaan tapi bukan nilai-nilai kemajabahitannya jawa kemajabahitan dari sumur itu sudah terang ada yang surum surretan padang itu sudah dari timur jadi matahari sudah sedikit sedikit mau terbit dan nantinya ada mayat-mayat tergeletak dimana-mana itulah ibarat jawa itu tergeletak dimana-mana padahal jawa itu kan luas luas sekali padahal orang jawa ini punya hak jawa pun gak sampai kita mendapatkan untuk bergeduh atau tinggal datang Terima kasih.